Halo guys, balik lagi ke channel gue Chris Dugita, channel GSL guys Sekarang gue sampai balik lagi ke EXO guys Ini karena ada yang baru nih dari LAY Udah ketinggalan lama sih, ini dari 15 Oktober 2021 Ini temen-temen ngasih dua link video Pertamanya hanya kayak apa nih Flying Apsaras Visualizer Ini hanya 40 detik, tapi ada satu lagi dance practice yang full video guys Jadi gue akan nge-react dalam satu video ini dua kali guys Oke, sebelum kita mulai, kita intro dulu guys Ceplok! Oke guys, ini kalau bicara LAY, ini kan songwriting, terus dia juga liris, dia juga composer, dia juga producer guys Dan ini juga di album yang lead, itu kan juga produksinya semua dia nge-handle semuanya guys Oke guys, dia pake uang dia, kocek dia sendiri lagi guys, itu gila sih bener gue guys Oke guys, kita langsung riak aja LAY Flying Apsaras Visualizer Visualizer, dilanjuti sama dance practice Let's go Tuh, ceplok Tuh, ceplok Wow Tradisional ya LAY itu suka banget Ini hampir senada sama yang lead guys, saya yang lead Tunggu guys, ini sekarang gue pengen tau LAY Oh udah banyak guys, ada Flying Apsaras, sama di Real Fire, Assetic Monk, sama The Shepard Boy Oke, mungkin nanti gue bisa reak-reak semuanya guys Asik dance-nya Oh, naga lagi Gila, LAY kalau mau videoclip tuh gak main-main guys ya, maksudnya orangnya totalitas guys ya, gokil sih ya Oke, pake apa, alat tradisional Cina guys ya Gokil Gila videoclipnya Gila guys, keren parah guys Asli keren parah, ini keren parah sih Oh, nice Ini apa yang maksudnya guys ya, visualizer tuh guys ya, gue gak tau juga, tapi temen-temen gue kasih rekomendasi, gue cari nih guys langsung guys, dance practice guys ya, dance Dance Dance, practice Dance Tau, nemu gak nih guys, nemu lah ya Plok Ah ini, Flying Apsaras guys ya, kita langsung reak aja guys Let's go Lagunya kayak gimana guys, tadi cuma 40 detik mah gak berasa Teaser itu jatuhnya Hmm Oke, build up dulu ya Ini orangnya, kayaknya orangnya melankolis guys, dia, dia tau cara nge-build depannya, dia kayaknya dia kalau bisa masuk Kerana dunia, apa, produce scoring film, kayaknya juga jalan nih orang guys, soalnya kalian bisa nonton film, scoringnya kayak begini kan gokil juga guys, nih Film-film kayak dinasti kingdom gitu loh Kerajaan-kerajaan Uh, build ambience Oh, gue gak kalah Setau gue dia juga mixing guys ya, sound engineer juga ya setau gue dia Uh, deep banget Lihat tuh guys Apa, dia, dia pintar banget mainin emosi, mainin ambience tuh guys, jadi kalian tuh kayak ngerasa nerawang gitu loh guys Mikir, alah Oh, deep, low Oh, nice Chopnya Sorry guys Gila nih, panning-panningnya nih, auto-mid semua nih guys Ribet sih Oh, fernat Oh, keren Keren, keren guys Apa maksudnya, dia pake sound-soundnya yang jarang digonein sama orang, dia kayak berani tampil beda sih guys Oh, sub-bass ya Oh, sub-bass ya Oh, musiknya tuh lebih intens guys Lebih kayak, apa Gimana ya, lebih kayak Gimana sih rasanya tuh kayak, mencekam, mencekam guys Wow Ini dari tadi gue nahan, nahan satu chord sih guys Oh, padnya tuh guys Oh, nice Nasionalis banget deh Wow Oh Gila tema-temanya sih, galak sih guys Maksud gue dari lead, itu dia punya tema-tema yang teng-teng-teng-tong Itu gue suka banget Ini bukan masalah tema ini, tapi dia bikin tema tuh catchy guys Dengan notasi yang gampang didengar Tapi khas dengan sound yang kayak begitu guys Sikat Hmm Chop Vocal Chop ya guys Gak, maksudnya ini dia Produce memang guys Dia memang udah, dia member seorang EXO Dia tapi memberikan kualitas guys Menurut gue kualitas dia tuh bukan abal-abal gitu guys Yang Ah, gue bisa produce Gue punya laptop Atau kalau gue punya komputer Gue produce lah Hasilnya bukan Kayak, bukan newbie guys Hasil tuh bener-bener bagus guys Maksudnya bener-bener Gue gak tau nih bener-bener dia semua apa enggak guys Gue gak tau juga disini gak ada informasi banyak sih guys ya Ya atas nama Sang Hsing Sang Hsing guys ya Itu studio kan udah pasti dia punya guys Gila, maksudnya ini produce Produce-nya gokil sih guys Jadi bukan hanya nama dia doang yang udah besar lewat EXO Tapi dia dengan pribadi dia bisa produce lagu yang Kualitasnya sebenarnya itu kompit banget guys Gukil sih Hmm Oh pake delay ya Delay rada doated gitu Hmm Tapi by the way kalau temen-temen tau nih guys Ini produce dia sama temen guys Apa dia bener-bener self produce di kamar doang Apa gimana guys Kalo dia cuma sendirin di kamar Ini makin gila sih Menurut gua sih Sakti guys Mixing-nya siapa? Mastering-nya siapa? Modulate ya Gukil Wah gila pening-peningnya guys Pening-peningnya juga gila sih Asik Asik Turunin dulu ya Dan delay itu tipe producer yang suka lebih ke beat maker menurut gua ya guys ya Karena secara chord progression Mood dia gak ngebangun mood yang terlalu banyak disini guys Dia hanya kalian perhatikan kan Hanya satu chord jalan terus sampe abis Mungkin cuma di modulate tiket Modulate tiket Tapi balik lagi di chord Fundamentalnya di situ-situ aja guys Mungkin misalkan kayak contoh C minor on D gitu Atau gak? C on D gitu guys ya Tapi gak ada chord progression yang jalan-jalan Seperti layaknya kalian denger-dengar lagu pop pada umumnya guys Ini juga jatuhnya hip-hop tuh sih ya Tuh build emosinya guys Gue gak tau deh Dia sewa artis kali untuk nyanyi Itu gua gak ngerti juga Apa dapet sampel Dari Splice mungkin Gua gak tau juga Wah reverse-reverse nya gokil sih Build emosinya bagus guys Asli Gua ngebangin kayak video clip tadi guys Cuma film Film gitu guys ya Cuma pake slow motion gini di bagian sini guys Gila Gua langsung imbajinasi gitu Kemana-mana Dan bilang dia juga choreonya dia Udah lengkap sudah Eh Itu ada tension dikit guys Knotenya guys Harmonia lagi guys ya Nice Galak amat leh Tuh bukan kacang-kacangan guys Ini vokalnya kalian lihat nih guys Ini ada depth of fieldnya guys Ada yang di vokal di kiri belakang Ada yang di tengah Itu Itu kan butuh EQ guys Butuh cara ngetik yang bagus Yang proper Dia untuk dapat achievement Toning seperti itu guys Maksudnya Kayak gini gua bilang Ini bukan kayak kualitas newbie guys Ini gokil guys Oh Oh nice Warna sendiri sih guys Warna sendiri sih guys Colornya Asik guys vokal chop itu lagi Si cewek itu lagi tuh kayaknya guys Nih Nih Di chop guys itu guys Vokal chop kalian bisa cek di google guys Gimana cara bikin vokal chop Itu udah banyak banget di google guys Jadi gua ga perlu jelasin terus detail disini Tuh Dibikin ngegema gitu guys Dapetin image Stereo image nya bagus banget Tumilan tom nya juga bagus banget guys Buhuh sub bass itu guys Dirt bass gitu ya Dirty bass Tuh Oh nice Vokal-vokal itu guys Sample vokalnya Abisnya Wah gua gokil Gua gokil sih guys Maksudnya gua denger Apa produce nya tuh bukan Bukan produce abal-abal, bukan produce new UB guys ya Semenjak gue denger dari Lelit, memang gue udah bilang Ini Lelit punya, tapi gue belum percaya Kalau dia yang produce semua guys, tapi temen-temen Waktu itu sempet dari XOL tuh ngirim Apa, kayak footage gitu guys ya Dia lagi di laptop, dia nyusun Semuanya guys, sekian track gitu Jadi emang beneran nih orang kayaknya Apa, kreatifnya tinggi guys, maksudnya Kayak gue aja yang bikin nip 10 bit Itu bisa lama, milih sound satu biji Kayak kick, atau nga tom Suara gitar, atau nga suara sample, itu kadang-kadang Gue kan suka mikir guys, ya kecuali Dia emang beneran, referensi dia lebih ke Arah hip hop, itu mungkin akan lebih cepat Mempermudah guys ya, dengan referensi lagu-lagu Yang di pernah denger sebelumnya itu Mungkin bisa guys, tapi ini gila sih Lay Dari stereo imagingnya, depth of fieldnya Terus panning-panningnya, dia punya Jalan-jalan otomat-otomat pen Itu menurut gue dari segi sound engineer guys Itu apik sih guys Maksudnya dikasih color-color tone-tone Dari masing-masing individual, apa, instrument Dikasih saturate, itu gue okil sih guys Maksudnya, bumbunya pas aja menurut gue guys Ok guys, sekian dulu dari gue Thank you for watching Jangan lupa untuk like, share, and comment this video Jangan lupa untuk pencet tombol subjek Please sign up, bye bye